Hello guys kembali bersama saya disini far yanku gaming dan kita bakal mainkan minecraft BE lagi temen-temen tapi kita gak bakal main survival dulu ya temen-temen Oke temen-temen pada kesempatan kali ini temen-temen saya mau ngebahas tentang Fakta mana menarik tentang Iron Golem ya teman-teman Oke so langsung aja kita ke nomor yang pertama Oke teman-teman pada fakta yang pertama ini Iron Golem itu tidak hanya dapat dispawn dengan cara seperti ini ya teman-teman Nah dengan cara seperti ini juga kalian bisa nge-spawn Iron Golem ya teman-teman So kalau nge-spawn Iron Golem itu kalian membutuhkan satu buah pampung atau Jack O'Lantern Dan empat buah Iron Block ya teman-teman Nah kalau kalian tidak percaya ini saya kasih buktinya Oke yang jadi malah itu coy Oke langsung aja kita masuk ke nomor yang kedua ya teman-teman Oke teman-teman pada nomor yang kedua ini Kalau kalian memukul si Iron Golem ini dengan pedang Dia itu tidak akan menghindar teman-teman Mungkin karena sifatnya yang gentleman itu ya kan Oke so oke Ya mungkin itu adalah fakta yang kedua ya teman-teman Oke teman-teman nah di fakta berikutnya itu Kalau kalian membunuh Iron Golem yang sudah kalian buat Atau yang kalian temukan So dia itu memiliki aturan spawn ya teman-teman Tiga maksimalnya itu enam oke Oke teman-teman nah pada fakta berikutnya Kalau kalian menjatuhkan Iron Golem itu dari ketinggian Ya terserah kalian tinggiannya itu beberapa Mau seribu block juga gak apa-apa Tapi kalau kalian menjatuhkannya dia itu gak bakalan Kena damage sama sekalian men So oke dan satu lagi Kalau kalian menenggelamkan si Iron Golem ini teman-teman Di dalam air Dia itu gak bakalan kehabisan napas ya teman-teman So kalau gak percaya kalian lihat ini ya Oke teman-teman nah disini Iron Golemnya itu sudah saya celupin ya Kedalam air So kita bakalan lihat Nah kalau mob selain mungkin itu bakalan kehabisan napas Dan akan terkena Demek ya teman-teman Karena kehabisan napas itu kalau kalian gak percaya itu ada Saya taruh vindicator Oke so mungkin Satu lagi ya Zombie supaya kalian itu percaya ya teman-teman So menghanesin zombie Aduh coy Oke so saya kasih creeper aja ya teman-teman Nah itu dia creeper So kita tunggu creepernya itu ya Oh vindicatornya udah mati ya kan So kita bakalan tunggu untuk membuktikannya ya teman-teman Ya kalian bisa lihat Iron Golem itu gak bakalan mati ya teman-teman Nah disitu dia sudah kehabisan oksigen It was at this moment that Nathan knew He fucked up Dan mati teman-teman Boom Oke teman-teman Di fakta berikutnya teman-teman Iron Golem itu bisa kita spawn sendiri atau bisa spawn di villager seperti ini ya teman-teman Nah setiap kali Iron Golem itu nge-spawn di village teman-teman Dia itu gak bakalan keluar dari village ini ya teman-teman Karena sebagai Iron Golem dia itu mempunyai misi Itu melindungi semua para villager ini ya teman-teman So Except Mungkin Disini dia gak mengeluarkan bunganya ya teman-teman Tapi kalau kalian Memang benar-benar menemukan Iron Golem yang sudah nge-spawn di village teman-teman Nanti itu bakalan mengeluarkan popi ya teman-teman Bunga popi So karena disini dia gak mengeluarkan ya Ya kita lanjut aja ya teman-teman Oke Oke teman-teman Nah jadi Jika Iron Golem ini Ketemu mobs jahat Yang bagi player itu Tapi menurut Iron Golem itu Dia itu gak jahat Sesatunya itu adalah creeper teman-teman Nah tapi Kalau kalian Menaruh zombie Atau Ada zombie di dekat Iron Golem itu teman-teman Dia bakalan serang zombie itu ya teman-teman Sampai mampus Oke Selain keeper Eh maksud saya Selain creeper teman-teman Dia itu juga Tidak dapat menyerang gas ya teman-teman Ya Saya juga gak tau teman-teman Entah kenapa So Mungkin Itulah dia tentang fakta-fakta menarik Tentang Iron Golem ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin segini aja untuk video saya kali ini Kalau kalian suka bisa tinggalkan like Comment Share Upload video kalau kalian sempat Kalau mau tinggalan subscribe aja Atau para langganan gratis So Jangan kemana-mana Dan jangan lupa stay channel ini Dan jangan lupa Berdiri Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye 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 Terima kasih.